Sudara partai politik senior Golkar jadi sorotan ketegangan yang sempat terjadi antara Kubu Abu Rizal Bakri dan Kubu Agung Laksono Senin sore kemarin berakhir. Setelah mengadakan rapat tertutup yang dihadiri para petinggi DPR, antara lain Wakil Ketua DPR Fadlizon dan Sekjen DPR Winantu Ningtyastiti akhirnya kedua belah pihak dalam tubuh partai Golkar menemui kesepakatan. Salah satunya adalah akan mengadakan rapat pimpinan atau rapim pada hari Selasa ini. Berkaitan dengan hal ini selama belum ada hasil dari rapim maka partai Golkar dalam kondisi status quo dan untuk sementara kantor fraksi tidak akan digunakan oleh kedua belah pihak. Sekarang ini masih status quo, itu aja dulu. Status quo ini masih, artinya masih, ya masih dua-duanya ini masih, ini sama sekarang masih diperdebatkan. Nah, untuk sampai sekarang sampai hari Kamis ini bagaimana? Apakah salah satu nyalah atau mengaku yang sekarang ini sekarang masih diperdebatkan, tapi yang sekarang yang sudah ada titik terangnya yaitu hari Kamis Pak Rikuno dikaksanakan besok rapim pimpinan DPR. Tanyaannya Pak Agus sama Pak Fahyakun apakah besok berkantor di lantai 12 atau di mana besok berkantor? Itu yang sekarang kita masih tentukan, kita sih betul-betul serang meninggalkan ruangan pimpinan dikosongkan dulu. Kemperominya begitu ya? Kita pimpinan ini yang ingin ada begitu. Tanya yang baru saja terjadi ya, dan sebelumnya sebenarnya memang kita tahu bahwa konflik masih memanas di tubuh Partai Golkar. Senin petang, Golkar Kubu Agung Laksono sempat melakukan upaya paksa untuk menduduki ruang fraksi Golkar di DPR. Bahkan Kubu Agung Laksono yang diwakili oleh Yoris Raweai memaksa masuk dengan membongkar kunci ruang fraksi. Dengan menggunakan benda keras, rombongan pengurus Partai Golkar Kubu Agung Laksono yang dipimpin oleh Ketua Fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita Yoris Raweai Dave Laksono melakukan pembongkaran ruang fraksi Golkar di gedung DPR.